Halo Halo selamat pagi semua enggak udah lama gua nggak bikin video ceklah nggak apa-apa lah ya tapi hari ini gue bisa riset ada satu cara buat yang mau pada narik enak dapat duit banyak nggak usah lo pakai yang namanya mod nggak usah lo pakai yang namanya macem-macem cukup aplikasi bawaan tapi perkuat jaringan sinyal lo hari ini gue baru ngetes pakai satu APN yang gua dapet itu telkomsel lumayan bagus tapi gua enggak tahu untuk yang lain gua baru riset buat telkomsel aja Nah gimana cara paketnya atau gimana cara update-nya di handphone lu semua ini dia caranya Oke sebelum masuk ke caranya biar enggak dikata hoax ya enggak Nah ini kita cek setting dulu ya semua masih sama 4G kita cek di mobile networknya masuk di telkomsel masuk ke menu advanced dan tiap handphone bisa beda-beda ya tapi lu begitu masuk jaringan semua sama bisa kebuka juga bisa dilihat APN nya Nah ini adalah APN test yang gua bikin dan ini adalah atasnya itu APN telekomsel normal Nah kita sudah pakai pakai APN test yang gua bikin dan disini coba kita cek pakai speed testnya dia kena berapa up to 17 Oh sorry di tempat gua sampai dengan 19,5 mbps untuk upload eh sorry untuk download dan untuk uploadnya sampai dengan sekitar ya rata-rata satu koma ya enggak nyampe dua sempet sampai dua tapi ya rinsenya satu koma sampai dua gede nah ini hasil resultnya ada ketahuan 19,8 versus 2,67 kita close kita kembali ke menu tadi dan kita kembalikan ke APN normal bang 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 untuk APN nya lagi dicoba ini lagi di speed test nih lagi di compare sama yang biasa kita pakai yang normal bang 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 itu susah nggak bang nge-setnya bang nge-setnya gampang dan ini waktu dicoba di APN normal ternyata range-nya beda jauh ya 11 point versus 18 point tapi result akhirnya belum ketahuan ini loh bang 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 itu berarti barusan nge-set dong bang wah kenceng dong bang enggak juga sih ya kan ini cuman hasil riset semulik aja di beberapa orang-orang yang jauh lebih pinter tapi kan kita disini berbagi nih dan pada situ pada pakai tuyul ntar malah kesuspen ya enggak mending kita pakai yang normal-normal aja dan ini udah kebukti ya hasil akhirnya 13,4 untuk download download dan uploadnya 3,98 emang agak sedikit berbeda untuk di upload speednya tapi untuk di download speednya itu relatif lebih tinggi kalau misalkan pakai si APN tersebut bang 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 kalau HP masih 3G bisa nggak bang bisa aja sih kalau mau pakai masih 3G karena APN itu kan enggak pengaruh ya APN ini bisa buat apa aja Hai ah sebut apa aja buat beli nasi bisa nggak Bang bisa bisa gila loh Oke setelah tadi semua sama-sama ngelihat hasil speedtestnya yang di tahapan pertama adalah speedtest menggunakan APN yang video selanjutnya ini adalah yang tanpa APN editan atau APN standar ya enggak di sini gue mau jelasin sedikit persepsi gua ya enggak kalau salah ya tinggalin komen aja di bawah jangan dihujat ya kan namanya juga sambil belajar bareng-bareng kenapa sih kalau gua coba si APN ini bisa sedikit lebih berhasil daripada pakai standaran enak kalau misalkan gua lihat pada saat kita menerima order dari server yang kita perluin adalah kecepatan download itu yang lebih dominan untuk masukin data dan diproses untuk upload saja untuk mempositikan kita itu dimana tapi dengan adanya APN standar yang sudah dipakai oleh ratusan atau bahkan ribuan orang di sekitar kita dalam satu BTS langkah baiknya untuk coba pakai APN lain yang trafiknya lebih jarang nah dengan traffic yang lebih jarang ada kemungkinan juga kita bisa dapet harus data yang lebih stabil itu sih salah satu persepsi atau pemikiran gua kenapa kalau pakai APN editan agak lebih baik dan ada sedikit lebih bisa guni gak gaguh daripada panjang lebar mungkin juga udah mulai pada dosen nah yuk lanjut ke cara setelah settingnya nah setelah lu masuk ke tadi ya ke menu settingan yang kayak di video tadi gua jelasin nah itu lu masuk ke yang namanya menu access point name lalu tinggal tambahin aja itu APN itu APN bisa nyampe 30 bisa nyampe 50 bererode kebawah itu tinggal tambahin tapi saran gua jangan hapus yang lama karena kemungkinan kalau APN editan begini itu gak tahan lama cuma paling berbisa berapa bulan tapi ntar coba gua cari lagi kalau emang udah gak gacor ntar gua coba cariin lagi tapi selagi masih gacor bisa dipakai nah habis lu masuk ke menu tambah kayak gak hal pertama yang lu isi itu adalah namanya di kolom paling atas itu ada nama nah untuk namanya sendiri itu lu pakai apa aja boleh kalau kayak tadi gua pakai namanya tes tapi lu mau pakai nama lu kayak mau pakai nama adik lu atau saudara lu atau mungkin mau pakai nama motor lu apa nama anak lu terserah nama itu gak penting karena yang paling penting ntar di settingan bawahnya nah lanjut ke tahapan kedua yaitu lu masuk ke settingan APN nya disini kita pakai dari geonet nah disini jangan salah ketik lu sekali salah ketik bujar semua even huruf besar huruf kecil harus lu perhatikan nah ini gue aja itu lu pakai Jakarta India India Oscar nano keho Tenggo nah untuk huruf J atau Jakarta dan huruf nano atau N itu gunakan huruf kapital atau huruf besar dan tanpa spasi jadi dibatihnya geonet nah untuk dibawahnya itu untuk proxy dan forknya itu gak usah nah abaikan aja langsung masuk ke username nah di username ini juga sama dan ini agak ribet juga nginputnya tapi ya dicoba aja itu di Gio 4GV13 nah untuk besar kecilnya di J nya itu besar G nya itu besar lainnya kecil semua dan yang disambung apabila di Eja Jakarta India Oscar 4GV13 tuh dan untuk servernya di www.geo.com Gio nya biasa ya Jakarta India Oscar J nya besar dan untuk dibawahnya itu MMSC MMS proxy MMS proxy dan lain-lain kosongkan saja untuk MCC dan lain-lainnya biasanya sudah default dari handphone jadi nggak usah di kotak-kotik lagi nah untuk APN protokolnya pakai IPv4-IPv6 dan satu lagi harus checklist jaringan ya kalau disini gue checklist jaringannya gue checklistin semua yaitu HS PA, ADFO, REFB dan lain-lain LTE semua checklistin aja biar bisa semuanya kena dan kalau emang lu ganti singkart kayak mungkin modelnya smartphone atau lainnya hopefully bisa dipakai nah untuk dibawahnya kosongin abis itu tinggal lu isi dan lu pakai nah pengalaman gua ntar bisa dilihat di beberapa footage di belakang itu ada di saat gua lagi on di tempat yang merah sekalipun itu gua nggak dapet sama sekali di lokasi yang sama dan udah satu minggu kemarin itu gua on sekitar jam 5 sampai jam 7 pagi tapi hasilnya nol nggak ada satupun yang dapet nah baru di tadi malem gua coba untuk setting APN ini dan hari ini lumayan dapet order di jam 5an sama jam setengah 6 bisa gua bilang itu kategorinya rally atau order berturut-turut yang udah jarang dapet karena udah kebanyakan driver yang pada pakai tujuh dan lain-lain di area gua ya mungkin juga di area lu sama tapi ya ini adalah cara yang menurut gua sih tidak menambah aplikasi tambahan ini hanya menggunakan aplikasi yang sudah ada di handphone yang menurut gua legal yang semua orang harusnya bisa pakai tanpa harus takut ke subscribe ya moga-moga berkah ya nggak bisa dipakai buat yang pada ngeful ya kan atau ngarik seharian moga-moga bisa pada tukul ya kan dengan lebih mudah tanpa takut ke subscribe ingat gojek lagi gelap ya nggak yang pakai sex gps bsh atau temen-temennya itu pada jadi sasaran ya salah satunya juga yang suka nolak-nolakin order saran dari gua tetep semangat jalanin orderan dapetnya apapun si kak abri aja ya asal dapet beri ya nggak jangan nolak rezeki semakin lu sering nolak rezeki semakin upek order lu walaupun susah jalanin aja masih lebih enak di luar daripada lu harus kerja yang rutin yang notabene dapetnya sama aja gitu sedangkan lu di luar lu bisa dapet sesuatu yang lebih yaitu waktu yang bisa lu pakai untuk sesuatu yang lebih berguna sekian dari sering gua hari ini ya buat yang suka jangan lupa klik like nya dan buat yang pengen nambahin atau ngurangin ya bisa komen di bawah akhir kata jangan lupa dukung juga ya subscribe gua biar bantu channel gua berdua supaya gua bisa kasih info info buat dulu tuh salam satu asal gua JS agedftun